selamat pagi dan shalom bapak ibu saudara saudara yang terkasih dalam yesus kristus semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan kita bertemu lagi di Renungan Harian Toraya edisi Rabu 2 November 2022 kita akan mendengarkan dan merenungi sebahagian kecil dari firman Tuhan tapi sebelum kita mendengarkan dan merenungkannya mari kita minta pertolongan kepada Tuhan kita berdoa terpuji namamu ala bapak yang baik engkau ala yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan kami berdoa Tuhan buat kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan dan sebentar kami akan melakukan segala tanggung jawab kami ya Tuhan dan segala aktivitas kami tapi sebelum itu Tuhan pikiran yang kau menuntun kau menyertai semuanya ya Bapak dan sebentar Tuhan kami akan merenungkan sebahagian kecil dari firmanmu pikiran yang kau memberkati telinga kami hati kami semua ya Bapak biarkanlah kami bisa mendengarkannya dengan baik ya Tuhan Tuhan Yesus kami serahkan semuanya kehidupan kami ke dalam tangan pengasihanmu ampunkan segala dosa-dosa kami ya Bapak bila doa kami Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa amin Bapak ibu saudara saudari yang terkaisi dalam Yesus Kristus mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 5 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13 lembaga Alkitab memberi judul dosa dalam jemaat memang orang mendengar bahwa ada percabulan diantara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun diantara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya sekalipun demikian kamu sombong tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir tetapi secara rohani hadir aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu bila mana kita berkumpul dalam roh kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan kemegahanmu tidak baik tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru sebab kamu memang tidak beragi sebab anak domba pasca kita juga telah disebeli yaitu Kristus karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan tetapi dengan roti yang tidak beragi yaitu kemurnian dan kebenaran dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabun yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabun pada umumnya dari dunia ini atau dengan semua orang kikir dan penipu atau dengan semua penyembah berhala karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabun kikir penyembah berhala pemfitnah pemabuk atau penipu dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama sebab dengan memenang apakah menghakimi mereka yang berada di luar jemaat bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu amin bapak ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus tema kita pada renungan harian toraya hari ini ialah hati yang jernih dan benar hati yang jernih dan benar bapak ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus amatilah ikan di dalam sungai yang mengalir ikan yang terbawa arus adalah tanda bahwa ikan tersebut mati atau menjelang mati karena mengejar makanan yang terbawa aliran air tanpa harus keluar dari air ikan dapat bertahan hidup dengan melakukan penyesuaian geraknya sambil melawan arus Yesus menyahabati orang berdosa orang pemabuk orang pezina pelahap pemungut cukai dengan tujuan melahirkan bertobatan Yesus juga mengasihi perempuan berzina sambil mendidik dan menuntut perempuan itu agar tidak berbuat dosa lagi bapak ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus perikop ini menggambarkan Paulus yang tegas melarang orang Korintus bergaul dengan orang tertentu itu karena mereka berbuat dosa melampaui batas bahkan tidak malu memamerkan dosanya tanpa penyesalan sekalipun Paulus sangat prihatin karena orang yang sudah berdosa malah menyombongkan diri mereka lebih mengejutkan lagi yaitu Paulus cemas karena para toko atau pemimpin agama malah berdiam diri atau menolerir kebejatan warganya hubungan seksual peranika harus ditentang karena kesucian pernikahan Yesus sendiri memadankan pernikahan sebagai relasi Kristus dengan jemaat sebagai mempelai karena itu bapak ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus penting sekali para pemimpin jemaat menentang kebiasaan pacaran generasi muda yang cenderung melanggar batas etika kesusilaan pemimpin jemaat dituntun agar jangan menjadi ragi karena sedikit saja memberi toleransi justru akan merusak tatanan lebih luas dengan hati yang murni dan benar gereja secara bersamaan dan bukan individu harus perlu mendidik umat berdasarkan firman Allah bahkan harus menghakimi bila warganya terlibat dosa serius dosa yang bejat ini semua demi menjaga kemurnian gereja dan demi kesaksian pekerjaan kerajaan Allah amin firman Tuhan demikianlah sebagian dari firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini untuk menutup perlindungan harian turaya pada pagi hari ini mari kita minta pertolongan kepada Tuhan kita berdoa kembali lagi Tuhan kami mengucap syukur kepadamu kami sudah mendengarkan sebahagian kecil dari firman Tuhan kiranya firman ini Tuhan bisa menjadi kekuatan dan benaran dalam hati kami Tuhan jadikanlah hati kami jernih Tuhan jauhkanlah kami dari segala marah bahaya ya Bapak segala aktivitas kami Tuhan pada hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasian Tuhan dan ampunkan segala dosa kami ya Bapak dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur amin demikianlah renungan hari yang teraya pada pagi hari ini selamat menjalankan tugas dan tanggung jawab kita semua kiranya semuanya diberikan kesehatan kepada Yesus Kristus selamat pagi dan Shalom selamat menikmati selamat menikmati